Halo, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya, Angel Koten di diari kehidupan Angela Koten. Hari ini saya akan membagikan tutorial perancangan jaringan untuk perhitungan submitting kelas C berdasarkan soal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Soal, Rudy akan membuat perancangan jaringan menggunakan kelas C dengan IP address yang diberikan 192.168.10.8, prefixnya 28. IP berapa saja yang akan diisi oleh Rudy ke 6 komputer yang diberikan kepadanya? Yuk, simak jawabannya. Nah, untuk menjawab soal yang tadi, kita harus kerjakan dulu subnet mask-nya atau biasanya dikerjakan adalah hitung prefix-nya. Nah, prefix-nya itu lebih cepatnya adalah 8 kali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 28. Nah, disitu 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, sisanya adalah 4. Jadi, caranya begini ya. Setiap titik-titiknya itu 88. Nah, untuk perhitungannya, lihat di link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Yuk, kita next. Nah, setelah mendapat subnet mask-nya, kita harus menghitung blok subnet-nya. Nah, blok subnet ini rumusnya adalah 256 dikurang dengan hasil dari subnet mask tadi. Nah, subnet mask tadi hasilnya adalah 240. Jadi, 256 dikurang dengan hasilnya adalah A16. Jadi, IP untuk setiap subnet adalah, ini kelipatan dari A16 ya, kita mulai dari 0, 16, dan seterusnya sampai 240. Berikutnya adalah IP dan broadcast yang valid. Nah, tadi kita sudah dapat blok subnet-nya, berarti setiap gangnya itu berang nomor berapa-berapa saja, mulai dari 0, 16. Jadi, network untuk 192, 168, ini kelas C. Jadi, dirubahnya di bagian yang paling belakang, yaitu yang saya sudah beri warna merah. Jadi, kita mulai rubah dari belakangnya. Itu 192, 168, 10, 0. Dia akan berlanjut sampai IP akhirnya ke 0, berarti IP awalnya adalah 1, dan IP akhirnya adalah 14, dan broadcastnya adalah alamat sebelum alamat berikutnya, alamat network berikutnya atau gang berikutnya, yaitu 15. Itu juga berlaku untuk semua subnet, blok subnet selanjutnya, sampai 240, nah yang perlu dirubah. Jadi, yang kita cari di sini adalah yang IP addressnya 192, 168, 10, 8. Nah, 18 ini berdasarkan soal, dia berada di subnet yang pertama, gang yang pertama atau subnet yang pertama. Jadi, alamat-alamat yang akan dimasukkan ke dalam perancangan kita adalah mulai dari alamat 1 sampai 14. Yuk, kita lanjut ke perancangan jaringannya. Nah, berdasarkan soal yang tadi, kita membutuhkan 1 buah swiss dan 6 buah komputer. Nah, komputernya saya menggunakan 3 buah komputer desktop dan 3 buah laptop. Kabel yang saya gunakan adalah kabel teknik lurus, tapi di sini saya menggunakan otomatiknya ya. Nah, kita akan memberikan pengalamatan ke komputer pertama, yaitu PC 0, 192, 168, 10, titik. Nah, di sini kita pakai 1 dulu. Oke. Ini saya copy biar sebentar mempercepat kerjanya. Yang subnet max, di belakangnya jangan lupa untuk diganti 0-nya dengan 240, karena berdasarkan prefix-nya. Sekarang kita lanjut ke komputer yang lain. Begitu juga dengan komputer yang lain, jangan lupa untuk dimasukkan alamat. Komputernya tinggal diganti di bagian belakangnya, seperti yang tadi. Nah, untuk 2 komputer berikutnya, itu saya masukkan alamatnya beda ya. Dia menggunakan alamat gang berikutnya, yaitu saya masukkan yang pertama 17, dan gang komputer yang satunya saya isi dengan 24. Nah, setelah pengalamatannya, saya akan mencoba PC 2 dikirim ke PC 1. Nah, successful ya. Nah, tes yang kedua, saya akan kirim dari laptop 1 yang alamatnya 17, gang berikutnya, ke PC 0. Dan ini kamu lihat, disini tulisnya valid. Berarti tidak bisa, tidak successful, jadi salah, ada kesalahan. Karena alamat dari laptop 1, itu alamat gang berikutnya. Nah, berikutnya juga sama, PC 2 dikirim ke laptop 0, yang alamatnya adalah 24, juga tidak bisa successful, valid. Karena alamatnya bukan masuk dalam bloknya dia. Nah, untuk bisa successful, kita harus mengganti laptop 1 ini dengan alamat yang masuk di gangnya. Nah, itu saya masukkan angka 4 gelas ya. Sekarang kita coba lagi, dari PC 2 dikirim ke laptop 1, sudah successful. Kita akan coba juga untuk laptop yang tadi bermasalah, alamatnya 24, saya ganti dengan 10. Sekarang kita akan coba, nah, sekarang sudah successful. Nah, sekian tutorial ini. Semoga tutorial ini berguna bagi kamu yang menontonnya. Jika kamu mendapat ilmu baru hari ini, jangan lupa subscribe ya. dan bagikan ke semua sosial menyediamu. Terima kasih.